Inilah salah satu rekaman terjadinya badai tornado yang menerjang kawasan Moore, Oklahoma, Amerika Serikat pada 20 Mei lalu. Diduga, perekam sedang berada di sebuah helikopter yang tengah bertugas mematau terjadinya badai di Oklahoma. Sesaat setelah badai meredah, terlihat penampakan beberapa unidentified flying object atau UFO muncul dan terekam dengan begitu jelas. Tak hanya satu rekaman, beberapa warga yang tengah mengabadikan badai yang terjadi juga menangkap gambar yang sama. Tak hanya satu, tapi UFO berjumlah kurang lebih tujuh buah. Ketujuh UFO ini tertangkap kamera terbang di atas wilayah Moore yang baru saja diporak-poradakan badai tornado hebat selama beberapa waktu lalu. Keberadaan UFO di tengah bencana besar sedang terjadi di bumi, ternyata bukan kali ini saja terjadi. Para pengamat UFO menduga, makhluk luar angkasa inilah yang mengendalikan bencana yang terjadi untuk membentuk peradaban manusia. Benar atau tidak anggapan ini belum dapat dibuktikan secara ini ya kebenarannya. Sementara itu, lima hari sebelum penampakan UFO di Oklahoma, sejumlah warga di Kanada juga merekam penampakan sejumlah UFO. Penampakan ini langsung jadi berita di sejumlah media, baik televisi maupun cetak di negara itu. Apakah ini benar UFO atau penampakan benda lain? Yang pasti, Kanada memang termasuk negara yang kerap jadi lokasi penampakan benda-benda angkasa asing. Di tahun 2012 saja, terdapat 1981 laporan akan adanya penampakan UFO. Angka ini dua kali lipat lebih banyak dibandingkan laporan penampakan UFO tahun 2008 yang hanya sekitar seribu laporan.